Umar bin Khattab ini pernah mendengar ya Nabi kita bersabda, Nabi kita mengatakan ya bahwa semua nanti garis keturunan manusia itu terputus kecuali garis keturunanku. Jadi kata Nabi wasanya semua garis keturunan itu putus nanti. Kalau apa di dunia ini atau orang itu telah wafat. Nah kecuali garis keturunanku. Nah disitulah Umar bin Khattab itu ingin untuk bagaimana beliau punya hubungan keluarga dengan Rasulullah. Makanya beliau datang kepada Ali bin Abi Talib. Meminta untuk beliau bisa menikahi putri Ali bin Abi Talib. Jadi Umar yang datang meminta. Jadi Umar sebagai seorang khalifah ketika itu. Jadi Umar sebagai seorang khalifah ketika itu datang. Datang kepada Ali bin Abi Talib untuk melamar. Dan itulah ya subhanallah melihat disitu ada kebaikan yang luar biasa pada keluarga Rasulullah. Apalagi dengan sabda yang dia dengar dari Nabi tentang keturunan yang akan tetap ada itu adalah keturunan Rasulullah. Maka beliau ingin mendapatkan kemuliaan itu. Makanya dia datang kepada Ali bin Abi Talib. Yang meminta. Beliau datang meminta untuk. Beliau menikah dengan Umu Kulsum. Jadi ini serahatan ya. Jadi betul-betul terus terang. Yang memang akan membahagiakan. Fisra hati raha. Dalam sebuah ungkapan dikatakan seperti itu. Fisra hati raha. Dalam keterus terangan itu ada ketenangan. Makanya beliau datang kepada Ali bin Abi Talib. Dan menyampaikan hasrat dan keinginannya untuk menikahi Umu Kulsum. Yang ketika itu masih gadis. Masih kecil ya. Nah sebenarnya awalnya itu Ali bin Abi Talib itu menolak. Jadi Ali bin Abi Talib mengatakan. Anak-anak saya ini yang perempuan ini saya menikahkan dengan putra Ja'far bin Abi Talib. Saudara kandungnya sendiri. Jadi Ali ini ingin menikahkan Umu Kulsum itu dengan salah satu anak dari saudara kandungnya. Ja'far. Jadi Ja'far bin Abi Talib ini telah wafat ya. Nah beliau ingin Umu Kulsum itu menikah dengan anak Ja'far. Karena ada Muhammad, ada Abdullah, ada Ja'far, ada Awun. Itu ada berapa anaknya Ja'far bin Abi Talib. Jadi beliau ingin hubungan keluarga itu tetap nyambung. Dan ini pelajarannya bagi kita bahwasannya tidak masalah. Tidak masalah kalau kita ingin menikahkan anak kita dengan anak saudara kandung kita. Tidak ada masalah. Sepupu satu kali kalau bahasa kita. Sepupu satu kali. Nah awalnya seperti itu. Nah cuman keinginan besar Umar bin Khattab itu betul-betul sulit untuk dibendung. Sulit untuk dibendung keinginan Umar bin Khattab. Akhirnya karena Umar bin Khattab terus meminta kepada Ali untuk beliau bisa menikah dengan Umu Kulsum. Akhirnya Ali menyetujui. Jadi Ali menyetujui. Setelah itu Ali datang kepada Umu Kulsum. Beliau datang kepada Umu Kulsum. Kemudian mengatakan kepada Umu Kulsum. Wahai Umu Kulsum. Ini kain. Ini kain. Tolong kain ini berikan kepada Umar bin Khattab. Jadi tolong kain ini berikan kepada Umar bin Khattab. Kalau dia mau maka berikanlah kain ini. Tapi kalau dia tidak mau maka bawa kembali kain tersebut. Nah akhirnya Umu Kulsum datang membawa kain itu kepada Umar bin Khattab. Nah setelah itu Umar bin Khattab sangat senang dengan kain tersebut. Sangat senang dengan kain tersebut. Akhirnya setelah itu Umu Kulsum balik dan menyampaikan kepada ayahnya Ali bin Abi Talib bahwa Umar sangat senang dengan kain tersebut. Ya maka Ali mengatakan saya kamu saya kamu akan saya nikahkan dengan Umar bin Khattab. Nah seperti itu peristiwanya. Jadi akhirnya ya karena sebenarnya Umar ingin bagaimana Ali ingin bagaimana Umar melihat Umu Kulsum terlebih dahulu. Dan demikian pula Umu Kulsum. Ya Ali ingin Umu Kulsum juga melihat secara langsung. Ya Umar bin Khattab. Ya ternyata Umu Kulsum juga tidak menolak ya. Ini karena apa ya? Karena ya Umu Kulsum kan seorang anak daripada Ali bin Abi Talib yang tentunya ya ketaatan ya. Itu yang paling utama yang mereka berikan kepada orang tua mereka. Ya dan menikahlah ya Umar bin Khattab dengan Umu Kulsum. Ya memang jarak usia mereka cukup jauh ya. Tapi ya dan itu pernikahannya pada tahun 17 Hijriyah. Ya jadi pernikahan mereka itu pada tahun 17 Hijriyah. Ya jadi sudah belasan tahun juga Umu Kulsum ya. Nah kemudian dari pernikahan keduanya itu itu ada dua anak mereka ya. Ada Zaid dan ada Ruqayyah. Ya jadi Umar bin Khattab mendapatkan anak dari Umu Kulsum itu. Yang pertama adalah Zaid ya. Dan yang kedua itu adalah Ruqayyah. Nah jadi seperti itu ya perkenalan singkat kita tentang siapa itu Umu Kulsum ya. Cucu Rasulullah ya anak dari putri kesayangan Nabi ya. Anak dari seorang khalifah Ali bin Abi Talib ya. Kemudian istri daripada seorang ya yang sangat mulia ya Umar bin Khattab. Terima kasih telah menonton!